Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome to Bestman Channel Kita ketemu lagi di videonya aku Deniz Pemaka Setelah lama kita tak jumpa ya guys Karena kesibukan aku yang baru Biasanya satu sama itu Sama ini aja gitu kan Bukan berdua Tapi sekarang ada Anaknya Nini cukup lama disini Jadi rasanya itu sungkan untuk Meskipun gak terlalu banyak komen Tapi rasanya itu Sungkan gitu kan ya Karena kemerin itu tempet-tempetan Takut suara aku tuh meber kemana-mana Jadi Takut bikin bos aku itu gak nyaman Dan sekarang Beliau udah balik lagi Ketempat tinggalnya Karena Sebenernya tuh gak disini Gitu kan Hanya sewaktu-waktu pulang Tinggal disini Gitu kan guys Dan di video kali ini Aku tuh mau sharing sama kalian semua ya Tentang gimana cara Membesuk anak di Sorongshong Atau Tahanan Taiwan Gitu kan ya Dan untuk membesuk Anak yang ada di Tahanan Taiwan itu Kita harus bikin janji dulu sama Petugas imigrasinya Gitu kan ya Biar kita itu Tau Kapan Dan jam berapa Kita boleh besuknya Gitu kan Tapi Sebelumnya kita harus Pastikan dulu Kita harus tahu Dimana Temen kita itu Berada Gitu kan ya Sebenernya Temennya itu Ketangnya di Tahipe Adanya di Yilan Kalau di Tahicung Adanya di Nantau Terus kalau di Itu di Kausium juga Ada gitu kan Pastikan Kalian itu Temennya ada dimana Gitu kan Contoh ya Kemarin Aku ini Ya Udah dua kali Telepon Petugas Imigrasi Nantau Karena Ada temen aku Yang kena disana Gitu kan Dan Suaminya baru disini Otomatis gak bisa ngomong Jadi dia minta tolong aku Untuk bikin janji Dan Aku telepon Petugas Imigrasi Nantau Gitu kan Bahwa Aku mau besuk Nomor bonggung sekian Gitu kan Karena petugasnya itu Gak nanyain Siapa nama yang akan Dibesuk Tapi nanyain Nomor bonggungnya Jadi kalian Adrop itu Wajib tahu Ya Harus tahu Nomor bonggungnya Ya Harus tahu Nomor bonggungnya Setelah Petugasnya Mencek nomor bonggung Terus Petugasnya Nanyain Siapa nama yang akan Besuknya Sama nomor Teleponnya Setelah dicatat Kita baru diberitahu Hari Minggu Jam 2.30 Kemarin Aku bikin janji Di Imigrasi Dan itu juga Harinya Yang menentuin Petugas Sananya Petugas Imigrasinya Dan Di sana Kita itu Ngobrolnya Dibatesin Dibatesin Cuman 10 menit Dan itu juga Gak bisa Duduk Jijir-jijiran Atau Depan-depanan Gitu kan Depan-depan Gitu Gak bisa Melainkan Ada Pembatas Kacahnya Jadi kita itu Dipisah Ruangannya Gitu kan Jadi ngobrolnya itu Cuman 10 menit Dengan Di Apa Dipisah Kacah Gitu kan Gitu guys Terus Kita juga Kesana Boleh Bawa makanan Tapi sebelum Dikasihkan ke orangnya Makanan itu Dipisah dulu Sama Petugasnya Petugasnya Mana yang boleh Dikasihkan Mana yang gak Karena tidak semua Makanan itu Boleh dibawa Atau boleh Dikasihkan Terus Kita juga boleh Bawa baju Cukup Satu atau Dua aja Gitu kan Gak boleh bawa Banyak-banyak Gitu kan Terus Disana juga Ada Papan pengumumannya Tentang apa Yang boleh dibawa Dan apa aja Yang gak boleh Dilakukan Disitu Dan kita juga Disitu Jangan lupa Untuk bawa KTP Karena disitu Akan dimintai KTP Sebagai Jaminannya Gitu kan guys Jadi Begitulah Cara Membesuknya Atau cara Bikin janjinya itu Cara membesuknya itu Kita harus bikin Janji dulu Gitu kan ya Kesananya Gitu kan Dan buat kalian Bumanya yang pengen Nyari Saudaranya Atau temannya Gitu kan Yang kesangkep Gak ada kabarnya Gitu kan Kalian boleh Telepon Imigrasi Gitu kan ya Dengan menyebutkan Nomor paspor Nanti dilacak Adanya di Apa namanya Di Soroso Mana Nanti disebutin Nomor Bunggungnya Gitu kan Kalau Bumanya ada Teman kita yang ketangkep Gitu kan ya Terus Kiasanya itu Tiga hari Diberi waktu Untuk Telepon Atau menghubungi Seseorang Gitu kan ya Bahwa Aku ada Disini Gitu kan Disitu Jika teman kalian Ketangkep Terus Nghubungi kalian Bumanya kalian Pengen besok Tanya Nomor Bunggungnya Gitu kan ya Karena nama itu Gitu Gitu Nomor Bunggungnya Gitu kan Jadi Kita itu Bisa mencari Nomor Bunggungnya Ya Nah Terus Ya Kalau Bumanya Ketangkep Gak ada Duitnya Itu Kayak teman Kayak ponakan aku Ya Pas ketangkep Itu gak ada Duitnya Dia ditahan Selama 50 hari Guys Ya 50 hari Karena Ditangkep Gak ada Duitnya Jadi dia itu Menjalani Apa namanya Masalah hukuman dulu Disitu Gitu kan ya Tapi Kalau Umpamanya Pas ketangkep Ada Duitnya Dua minggu Dilepasin lagi Guys Ya Itu Dua minggu Dilepasin lagi Nunggu surat-surat Atau dokumen-dokumen Itu beres Dua minggu Dilepas lagi Dan Umpamanya Teman kita yang ditahan Juga Pengen Telepon kita Atau telepon orang rumah Itu boleh Gitu kan ya Tapi harus beli Kartu Baby card Gitu kan ya Kartu baby card Jadi Teleponnya itu Bergiliran Dan itu juga Apa namanya Dengan waktu yang Cukup singkat Gitu kan Yang gak boleh lama-lama Kemarin juga aku Dapet Teleponnya itu Apa Dari teman aku Cuman Tiga menit Aja gitu kan Danyain Mbak Gimana kabarnya Aku juga Kaget gitu kan Waktu Dapet kabar Gitu kan Alhamdulillah Aku sehat Kamu gimana Kabarnya Kata gitu Sehat Terus sekarang Kamu ada dimana Aku ada disini Dan aku tanyain Nomor punggungnya Gitu kan Dan Apa Kita itu Gak boleh Telepon dia Ataupun gak Boleh ngobrol dia Tapi kalau Banyak kita Kesama Betugas integrasi Mau janjian Ya janjian Boleh Tapi gak boleh Ngobrol lewat Telepon Kecuali Kecuali Dianya Yang terpon kita Itu juga Dengan waktu Sampai Cuman Tiga menit Aja Kes Cuman Tiga menit Aja Gitu kan Jadi Buat kalian Semua Khususnya Suasa Gitu kan Jika kalian Masih betah Disini Masih Pengen cari Uang Disini Hindarilah Yang namanya Keramaian Kurangilah Keluyuran Terus Remlah Uang Kalian Maksudnya Atur Sebaik Mungkin Karena Meskipun Kata orang Jadi TKW Suasa Gajinya Lumayan Gede Tapi Perjuangannya Juga Gede Dan Jawabnya Juga Gede Tentunya Kalian Yang Suasa Lebih Tau Daripada Aku Gimana Rasanya Kalian Mencari Duit Gak Seenak TKI Yang Resmi Yang Suasa Pasti Was Apalagi Kalau Ada Pak D Jadi Buat Kalian Yang Suasa Kalau Gak Mau Ditahan Lama Lama Kalian Harus Siapkan Duit Sebesar 20.000 Untuk Bayar Tiket 10.000 Dendanya 10.000 Itu 2 minggu Langsung Diulangin Jadi Tahanannya Tidak Terlalu Lama Ya Dan Itu Juga Apa Namanya Dihitung Sesuai Dengan Lama Atau Enggaknya Kita Jadi Kaburan Kita Jadi Suasa Kalau Umpamanya Kita Di Bawah Satu Tahun Katanya Asal Hukumannya Ringan Dan Sebentar Beda Dengan Yang Lama Kurang Lebihnya Dua Bulan Jadi Semuanya Diukur Dari Seberapa Lama Kita Jadi Suasa Jadi Buat Kalian Semua Itu Dimanapun Berada Khususnya Buat Suasa Hati-hati Jaga diri Baik-baik Dan Cukup Sekian Dan Terima Kasih Jika Ada Pertanyaan Atau Mau Sharing Tentang Pengalaman Kalian Kalian Boleh Komen Di Bawah Ini Nanti Jika Aku Ada Waktu Atau Enggak Sibuk Aku Balas Komen Kalian Jika Aku Enggak Bisa Balas Otomatis Aku Lagi Sibuk Ngertiin Namanya Babu Aku Hanya Sebagai Selingan Menghilangkan Rasa Jenuh Biar Enggak Terlalu Ingat Keluarga Jujur Sebenarnya Pengen Bang Pulang Hanya Aku Masih Butuh Oke Cukup Sekian Terima Kasih Kita Jumpa Lagi Video Berikutnya Terima Sampai 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 Sampai